Selain itu, Peng Prof. Apsi Jawa Timur memboyong atlet-atlet pusladdanya untuk menjalani pemusatan latihan ke Tiongkok. Langkah ini dilakukan agar Angkat Besi Jatim mampu meraih 3 medali emas di PON Aceh Sumut 2024 yang menjadi target dari KONI Jatim. Tim Angkat Besi Jatim punya ambisi besar dalam pekan olahraga nasional PON Aceh Sumut 2024 mendatang yakni menjadi juara umum. Oleh karena itu, mereka berangkat ke Tiongkok untuk melaksanakan pemusatan latihan. Pemusatan latihan di negeri Tirai Bambu digelar selama satu bulan, dari 15 Juli hingga 15 Agustus 2024. Dari 14 atlet Angkat Besi Jatim yang tampil di PON, hanya 8 atlet yang mengikuti pemusatan latihan. Pertimbangan memilih negeri Tirai Bambu sebagai lokasi training camp lantaran Tiongkok menjadi salah satu barometer Angkat Besi Dunia. Setelah itu kami juga punya rencana anak-anak akan kita bawa latihan di Cina. Di Cina ini kemungkinan satu bulan di sana. KONI Jatim menargetkan cabur Angkat Besi meraih 3 emas di PON Aceh Sumut nanti. Namun Pengprof Pab Si Jatim optimis bisa meraih lebih dari 3 emas untuk mempertahankan juara umum cabur Angkat Besi di Ajang Pekan Olahraga Nasional.